Aduh, sorry Juragan, ini Om Jin sekarang ditemani oleh Bli Agus sebagai Captain Bar ya Bli Agus ya Captain Bar di Black Ice Coffee, masih di Secret Garden Village, Bedugul Jadi kita memang nyaman banget disini Juragan, dari jam 12 atau jam 1 sampai sekarang sudah jam 4 sore Kita nyaman banget, sekarang saya mau ini nih Juragan, mau kasih tau sedikit Karena di Secret Garden Village Bedugul ini ada salah satu mini tour yang diberi nama Coffee Educational Nah sekilas tadi saya lihat disitu memang ada edukasi Coffee nya, nanti Bli Agus bantu jelasin Dan yang unik itu ada kayak alat-alat ininya Bli Agus ya, ada alat-alat kuno nya itu ya Jadi kita punya museum juga, jadi kita mengenalin alat-alat Coffee dari zaman dulu Zaman Dinosaurus ya Bli Agus, bukan ya? Sebelum masehi lah kok Sebelum masehi Jadi dari zaman dulu nyaman yang modern sekarang Ada semua Ya memang saya lihat unik banget Juragan alat-alatnya itu, banyak yang belum saya lihat Ternyata saya gapek banget ya, jadi banyak alat-alat kuno yang belum saya lihat dan baru saya lihat di museum Coffee nya Educational Tour nya juga saya dapat, tapi nanti Bli Agus yang menjelaskan Sebelum kita ke Educational Tour, saya mau tanya ini Bli Agus Tadi di salah satu informasi dalam Home Theater Ya jadi disini ada Home Theater juga Juragan yang memperkenalkan Coffee Bahkan sampai asal-muasal Coffee dari abad keberapa itu ada disini Nah salah satu yang saya dapat adalah ada tiga tipe kopi Arabica, Robusta, Liberica Cuma yang ada di Secret Garden dan Black Ice hanya Arabica, Robusta Bisa dijelaskan apa itu Arabica, apa itu Robusta, dan mungkin apa itu Liberica Oke baik, jadi langsung saya jelasin ya Bang? Silahkan, silahkan, silahkan Jadi untuk yang, kita ada tiga jenis kopi itu yang di Indonesia secara umum ada tiga jenis ini Itu Arabica, Robusta, dan Liberica Jadi untuk disini kita menyediakan yang Arabica sama Robusta Jadi yang Arabica itu, dia tanaman kopi yang tumbuh di dataran lebih tinggi Oh dataran lebih tinggi Jadi yang Arabica itu, dia harus tumbuhnya di atas seribu meter, di atas pernetaan lalu Di atas seribu meter, kalau bisa Di Bali ini Arabica atau Robusta? Kalau Bali, kita sementara ini masih yang Kintamani Arabica Oh oke Cuman, rasanya sih mau-mau dikembangin bibit-bibit baru dengan Arabica Untuk kopi Kintamani, Arabica nya Untuk kopi Arabica Oh, berarti baru di Kintamani yang Arabica di Bali Untuk di Bali Oke Kemudian, itu dari pertama, tempat tumbuhnya Tempat tumbuh, dataran tinggi Kemudian dari bentuk Biasanya kalau Arabica itu dia lebih kecil-kecil Lebih kecil? Oh, Bin nya lebih kecil Bin nya lebih kecil Timbang yang Robusta Oke Ini kelihatan dengan mata ya? Atau bedanya dikit banget? Kalau untuk Bin, kelihatan juga Kelihatan ya? Jadi mudah jelas sih Oke, oke Oke Kemudian, geser ke segi rasa Kalau Arabica itu dia biasanya lebih cenderung ada rasa asem Cenderung asem Karena? Itu dia emang udah punya asem dari tanaman Oh, dari tanaman ya Oke, oke Siap, siap Untuk yang Robusta Oke Ini kayak kebalikannya sih Kebalikannya Dataran rendah Dataran rendah Gigi lebih gede Rasanya pahit Rasanya cuma pahit Lebih murah mana nih? Arabica atau Robusta? Oke Kalau dilihat dari segi harga Biasanya lebih murah yang Robusta sih Lebih murah Robusta? Arabica lebih mahal Arabica lebih mahal Oh, I see Kenapa kayak gitu? Biasanya Karena yang Robusta ini Dilihat dari segi kafein Lebih tinggi Kafein lebih tinggi Kafein lebih tinggi Kemudian rasanya cuma gitu aja Cuma pahit Cuma pahit aja ya Oke, oke Tapi kalau dikombinasikan dengan susu Lebih enak yang pahit atau Arabica Atau yang Robusta ini? Oke Jadi kalau dikombinasikan dengan susu Biasanya lebih Apalagi susu kental manis Susu punya manis atau kental manis? Susu kental manis Sementara masih kental manis Oke Lebih enak yang mana? Itu bakalan lebih masuk sama yang Robusta Robusta ya? Jadi kan dia jadi gak perlu asem sih Jadi gak asem sama sekali Benar, benar Saya tahu sebenarnya Kurang-kurang gak tahu aja Waduh nguji, nguji Oke Jadi tadi perbedaannya adalah Robusta dan Arabica Kalau Arabica di dataran tinggi Biji lebih kecil Rasa lebih asam Robusta kebalikannya Dataran rendah Biji nya gede-gede Rasanya ada pahit Dan kafein lebih tinggi ya Harga lebih murah Lebih murah Kalau dicampur susu Lebih mahal Robusta Lebih masuk ya Oh lebih masuk Tapi pikir lebih mahal Oke sudah dapat itu informasinya Nah tadi saya ada Kunjungan educational tour nya nih Biagus Bisa mungkin dijelaskan sedikit Makna dari educational tour itu seperti apa Jadi biar teman-teman tahu juga Jadi kalau disini yang Coffee educational tour itu Sebenarnya kita pengen ngejelasin Atau Memberitahu kepada customer yang datang Nah Di setiap customer yang datang itu Kita Tawarin untuk coffee tour Itu kita bakal ngenalin ke mereka Yang pertama tadi alat-alat itu Dia alat-alat Buat coffee dari zaman itu Ya gak dengar dengar ya Udah zaman sekarang Itu perubahannya kayak gimana sih Kemudian fungsi-fungsinya apa aja sih Itu bakalan dijelasin banyak Kemudian Selain itu Kita juga bakalan masuk ke ruang produksinya Jadi di Black Eye ini Kita bakal nunjukin ke customer Dia dari bentuk green bean kayak apa Oke Jadi coffee itu kan masih ada yang green bean Green bean Jadi green bean itu coffee yang Baru dipetik ya mungkin ya Sebenarnya enggak Baru dipetik Oh enggak baru dipetik Itu udah Dipetik dulu Dipupas baru jadi green bean Oh itu jadi green bean Kalau yang baru dipetik Kalau yang baru dipetik Oh itu cherry coffee Oh oke Yang dimakan dua yang mana nih Yang dimakan dua yang cherry coffee Cherry coffee nya Oke Oke lanjut lanjut Di sini bisa Nunjukin green bean Kayak gimana Kemudian penyimpanan yang baik Kayak apa Setelah itu Kita bakal nunjukin Ke proses roasting nya Proses roasting Yang mesin gede tadi itu ya Mesin gede tadi Oh oke Disana Yang dari green bean Bakalan di roast Atau di sangrai Buat jadi kopi yang siap di hidangan Siap di hidangan Iya Jadi digiling kopi yang udah di roasting Setelah itu Kita bakalan ngajak customer buat pindah ke cupping Cupping Icik icik Oke siap Cupping itu sebenarnya tujuannya biar customer tahu sih Rasa kopi yang setelah di roasting bakal kayak apa Oh Jadi iya Setelah jadi iya Cuman kalo cupping disini kita lebih nonjolin Rasa kopi yang original Yang original Tanpa gula Selain itu kita juga ngajarin customer Ngopi yang sehat Kakak pernah denger Belum Baru kali ini Ngopi sehat Ngopi sehat itu jadi Kita nyaranin customer yang ngopi tanpa gula Oh itu kopi sehat Tanpa gula Saya pikir sambil ngopi kita jogging kemana Lari lari kan sehat Oh cuma tanpa gula aja udah sehat Tanpa gula sehat Sebenernya kopi itu banyak Buat faktor kesehatan banyak Banyak ya Selama nggak Selama jangan ditelan bijinya mentah-mentah gitu kayaknya ya Boleh Itu biarin luar aja Biar luar Kita jangan Jangan dicoba Siap siap Paham paham Nah berarti cupping tadi sudah Saya mau tanya satu hal nih Di Black Eye sendiri Yang paling favorit oleh customer ini Jenisnya apa Kan tadi banyak tuh Ada 8 jenis kopi yang saya lihat di Apa yang disajikan di Icip Icip itu Saya coba ingat ya Yang pertama Kopi Bali Kintamani Kopi Jawa Kopi Aceh Gayo Flores Toraja Sumatra 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 Raspberry Sumatra Piberi 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 Kemudian ini yang Arabica 7 7 Arabica Yang Arabica 1 Namanya Kopi Lampung Lampung Ya bener ini yang paling pahit ini Bener-bener paling pahit Pokoknya yang paling pahit kita taruh ke belakang Iya paling pahit itu Jadi dari antara 8 hidangan yang disajikan Yang paling favorit itu yang mana sebenarnya Yang favorit Kebanyakan customer Milih ke Piberi Piberi Kenapa itu Piberi itu dia yang kopi lama Karena rasa kopinya gak perlu kencang Biasanya customer yang datang Ini kan kita edukasi Biar kopi sehat Yang tanpa gula Ya bener-bener Jadi mereka lebih senekal Kayaknya ini yang lebih masuk Ini gak semua baik banget Ah bener Biasanya ada taste-taste fruity Fruity ya Banyak kecil sih Cuman Bakalan enak Kalau diminum yang tanpa gula Oke Jadi gini Juragan Saya sudah Icip ke delapan kopinya Memang di kopi Piberi Ini taste-nya agak ada sedikit kerasan Buah-buahan Jadi memang di lidah saya gak terlalu strong Gak seperti kopi Lampung nih Yang bener-bener strong banget Nah jadi kalau yang Piberi nya ini memang Agak beda sedikit Nah itu review yang saya lakukan Dan ada testimoni Beli Agus ini makasih banyak Berarti Piberi yang paling favorit disini Nah Untuk teman-teman Sekarang saya closing dulu nih Bagus ya Jadi terima kasih waktunya Bagus Penjelasannya masuk banget Ini buat edukasi juga ke teman-teman Keistimewaan Ngopi di Black Ice Dimana Black Ice ini berada di dalam Secret Garden Village Yang pertama itu adalah ada educational tour Yang dimana tidak semua coffee shop Itu memiliki educational tour Benar? Dan kita juga bisa melihat museum peralatan kopi Ini sangat keren banget Juragan Kemudian Strength point nya lagi adalah view View nya ini Wah luar biasa deh Di depan saya ini Kalau teman-teman ada disini ya Di depan saya ini sawah Jadi view nya bagus Restorannya nyaman Staff nya seperti di Agus Ganteng Versi Rapi Dan edukatif lah ya Keren banget deh Jadi saya mengundang teman-teman Kalau memang ada rute ke Aryabdugul Coba aja deh iseng-iseng Nyantai sambil ngopi Atau coba menu-menu kuliner yang ada di Secret Garden Karena Secret Garden sendiri adalah tempat yang cocok untuk keluarga Untuk pasangan Untuk perorangan Untuk jomblo Untuk teman-teman semua Dengan aneka tujuan Bisa kesini nih Lihat sensasinya Suasananya Istimewa banget Oke Demikian saya rasa review untuk Black Eyes nya ya Sudah ada di beberapa tempat tadi? Jadi Black Eye sudah ada di sini yang pertama Sini? Satu Tanah Lot Tanah Lot Hubud Hubud tiga Mall Bali Galeria Mall Bali Galeria empat Discovery Discovery lima Sama Carefour Carefour enam Semua di Bali? Belum ada di luar Bali? Semua di Bali Oke berarti harus ke Bali teman-teman Nah jadi Inilah Black Eyes Om Jin cukupkan sampai di sini Karena Om Jin akan menikmati kopi Sambil menikmati pemandangan Bli Agus Tos dulu Bli Agus Thank you Bli Agus Ciao See you Bye 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 It's the topos